Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Kami di Kompet 3 yang menemukan masyarakat hasil diskusi kami Saya Ejjadar Syafrutin sebagai bode lantem Dan teman-teman saya Saya Midia sebagai Pemateri Saya Rahman Nirmati, Vita Misu sebagai Pemateri Saya Adin Ibu Nirmati sebagai Pemateri Saya Ejjad sebagai Pemateri Saya Wintaz Raksin sebagai Pemateri Saya Lohkana Lira sebagai Pemateri Saya Lohyuni sebagai Pemateri Oke guys, selamat menikmati Pertama, presentasi kami yaitu tentang HPP harga pokok penjualan Pemateri Parama yang akan disampaikan oleh Dini Kepada Dini, persilahkan Setelah yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari HPP Harga pokok penjualan atau HPP dapat dipahami sebagai suatu jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan dalam jangka melangsungkan produk atau jasa Pengertian lain dari HPP, menurut prinsip akutansi yaitu jumlah pengeluaran dan beban yang dikenalkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang itu dapat dijual atau digunakan Selanjutnya, tujuan menghitung HPP Yang pertama, menentukan harga jual produk Yang kedua, pemantauan biaya produksi secara real Yang ketiga, perhitungan laban di secara periodik Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dini Dan yang terakhir, saya akan melanjutkan hati selanjutnya yaitu unsur penting dalam menghitung harga produk produksi Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung Terdapat empat jenis yang termasuk dalam biaya bahan baku diantaranya jumlah bahan baku yang dibutuhkan Yang kedua, modal untuk membeli bahan baku Yang ketiga, total bahan baku yang tersisa setelah produksi Dan yang keempat, mengakhiri kebutuhan terhadap persediaan bahan baku Yang kedua, biaya tenaga kerja Biaya tenaga kerja merupakan unsur yang sudah ditetapkan di awal melalui sistem upang Atau gaji yang diberikan kepada seluruh staf dalam perusahaan Yang ketiga, biaya overhead pabrik Contoh biaya yang termasuk dalam biaya overhead yaitu Pemeliharaan dan perbaikan perlantan pabrik Biaya pengadaan, biaya penajemen, fakultansi dan juga biaya sumber daya yang dibutuhkan Baiklah, ke materi selanjutnya yang akan dipakai oleh Bidia Bidia untuk pertama kali Berumusnya yaitu Bahan baku terpakai dengan saldo lawan bahan baku Tambah kebedaan bahan baku Selanjutnya, menghitung biaya produksi lainnya Selain bahan baku, perusahaan menupaku juga harus menghitung biaya produksi lainnya Yang berpengaruh terhadap proses produksi barang Contohnya dari bahan mentah hingga menjadi bahan dadi Tiga, menghitung harga pokok produksi Rumusnya yaitu harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi Ditambah persediaan barang Dan kurang dalam proses produksi awal Kurang persediaan barang dalam proses produksi akhir Baik, kemudian selanjutnya yang akan dibacakan oleh IC Kepada IC, persilahkan Baik, kemudian selanjutnya metode menghitung HPP Satu, metode full costing, metode biaya produksi Metode ini memasukkan semua biaya produksi Baik bersifat etak maupun variable Kedalam harga pokok produksi Daya yang dihitung meliputi Yang pertama, biaya bahan baku langsung Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung Yang ketiga, biaya overhead, pabrik, tetap, dan variable Kelebihan, HPP yang dihasilkan lebih komprehensif Karena mencapai semua elemen biaya Kekurangan tidak mencerminkan biaya variable Sehingga terpisah Sehingga sulit untuk mengetahui margin kontribusi Yang kedua, metode variable costing Yaitu metode biaya variable Dalam tadi ini, hanya biaya variable Gaya yang berupa sehingga kolom produksi Yang dimasukkan ke dalam ABP Seperti biaya gan baku langsung Tenaga kerja langsung Dan overhead variable B, tetap, dianggap sebagai gaya viral day Dan dicatat dalam akuran lagu bugi Dalam bidang, bantu analisis margin Betribusi dan perencanaan jika pendek Kekurangannya, tidak memperhitungkan biaya tetap Dalam harga pokok produksi Yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan jika panjang Baiklah, semuanya selanjutnya Yang akan dibacakan oleh Winda Kepada Winda, kami persilakan Selanjutnya, metode activity based cost Yaitu ABC ABC itu membutuhkan bahwa pokok produksi Dengan menurut lebih Terpredisi berdasarkan aktivitas yang memiliki biaya Biaya operatif dialokasikan Seperti produk dan serta aktivitas Yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut Seperti konstru kerja mikir Tenaga kerja Ataupun penggunaan material Terakhirnya, yang terlebih akurat Dalam mengalokasikan operatif Karena berdasarkan pada maksimum jasa yang digunakan Kekurangannya dengan membutuhkan Lebih banyak data untuk disenggapkan Selanjutnya, yaitu metode job order plastic Dimana metode ini digunakan ketika produk dibuat Berdasarkan pesanan khusus Dimana setiap pesanan dapat berbeda Dalam kebutuhan bahan Bahan tenaga kerja dan obatnya Setiap pesanan atau batch Memiliki perhitungan biaya sendiri Yang terpisah Kelebihannya yaitu Cocok untuk produksi khusus Dan dapat menangkap biaya untuk setiap pesanan individu Kekurangannya Proses penggunaan dan kehidupan biaya Bisa lebih kompleks Selanjutnya, metode proses costing Yaitu metode yang digunakan Untuk produk yang diperlui berkesi secara massal Dengan proses produksi yang berkesenambungan Contohnya, makanan, minuman, atau bahan kimia lainnya Biaya dihitung perdepartemen Atau tak produksi Dan kemudahnya dibagi rata Keseluruh produk yang dihasilkan Kelebihannya Mudah diterangkan dalam industri Dengan produksi massal Yang berkelanjutan Kekurangannya tidak cukup Untuk produksi Dengan jalan minyak Variasi produksi Metode standar costing Dimana metode ini Memegangkan biaya standar Yang sudah ditetapkan sebelumnya Sebagai telah ukur Kemudian Membandingkannya dengan biaya sebenarnya Silisihnya atau varian Dianalisis untuk menilai Efisiensi dan defisiensi produksi Kelebihannya Itu membantu perusahaan Dan pengenalan biaya Kekurangannya perlu penyesuaian Secara berkala Jika ada perubahan Dalam biaya yang mendasar Selanjutnya Ada contoh soal Yang akan dipaparkan oleh Melati Kepada Melati Kami persilakan Contoh soal selanjutnya Yang akan dipaparkan oleh Kepada 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 Ini persilakan Dari soal berikut Yaitu tentang Home costing Rumusnya bahasa 1 Ditambah Dengan bekerja langsung Ditambah Over health public Karyabel Ditambah Over health public Tetap Disini Angkanya ini Dapat dari soal 110 Ditambah 60 Ditambah 30 Ditambah 12.000 Per 100 Jumlahnya 320 Itu adalah Harga pokok produksi Penghidupan laga rubinya Yaitu penjualan 80 Dikali 50 Dapat 40 Juta Persediaan awalnya Kosong Harga pokok produksi 100 Dikali 320 100 Dikali Dikali Yang akhir 20 Dikali 320 20 Ini Dapat dari 100 Dikurang 80 Dapat 20 Dapat 60 6.4 Harga pokok penjualan Dikurangkan Barang Tersedia Untuk dijual Dikurangkan Tersedia Akhir Dapat 25 Juta 600 Laga Kotornya 40 Dikurang 25 600 Dapat 14 400 Bebas ADM Dapat Dari soal 14 Dapat 3 400 Sekian Terima kasih Sekian Dari hasil Presentasi kami Dari kelompok 3 Apa ada Keturangan Dan Dalam penyampaian kata Saya meminta maaf Dan saya akhiri Dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh